Raja Wali Hitam Jilid 11. Siaw Leng Chi memegang tangan Tin Han dan dibawanya pemuda itu memasuki rumah besar. Di ruangan dalam yang cukup luas, dia melihat seorang nenek duduk di kursi besar, dihadap lima orang laki-laki yang tubuhnya tinggi besar dan juga muka lima orang laki-laki ini dicoreng-mereng. Hanya wajah nenek itu saja yang tidak dicorengi, dan melihat nenek itu, Tin Han teringat akan neneknya sendiri, mendiang nenek Cia. Ada persamaan di antara keduanya. Usia sepantar dan keduanya memiliki sikap tegak dan angkuh yang sama pula. Bahkan senjata mereka pun serupa, yaitu tongkat berkepala naga. Ibu. Leng Chi berseru dan membungkuk sebagai pemberian hormat kepada ibunya. Tin Han berdiri dengan kedua tangan masih terikat. Nenek itu memandang wajah Tin Han penuh selidik, lalu ia berkata kepada putrinya. Hem, engkau membawa seorang tawanan. Mengapa dia dia telah menemukan tempat rahasia kita di kuil, walaupun tidak disengaja? Akan tetapi dia merobohkan dua orang anggauta kita dengan lontaran kayu bakar. Maka aku menangkapnya dan membawanya ke sini untuk mendapat keputusan ibu. Tanda petik. Nenek itu kembali memandang wajah Tin Han penuh perhatian. Agaknya ia merasa senang dengan wajah itu, dan ia bertanya dengan suara lirih namun mengandung desakan atau perintah untuk dijawab. Siapa namamu, orangmu dan nama saya Chia Tin Han? Chia nenek itu memandang lebih tajam penuh selidik, apanya dengan keluarga Chia di Huicu cepat Tin Han berpikir dan dia melihat persamaan antara nenek ini dan neneknya. Keduanya juga patriot-patriot yang membenci pemerintah penjajah mancu. Maka dia berani berterus terang. Saya adalah anggauta keluarga Chia di Huicu, aha. Bagus sekali. Leng Chi, lepaskan ikatan kedua tangannya. Dia bukan orang lain, masih segolongan sendiri, dengan wajah berseri, biarpun yang tampak hanya sinar matanya saja yang berseri. Leng Chi segera membuka ikatan yang membelit tubuh bagian atas Tin Han. Setelah terbebas dari ikatan, Tin Han menggerak-gerakan kedua lengannya yang terasa agak kaku. Chia Tin Han, aku ingin sekali melihat kemajuan ilmu kepandayan keluarga Chia. Leng Chi, engkau boleh mencoba ilmu silatnya. Leng Chi tersenyum lebar lalu menghampiri Tin Han. Nah, engkau mendengar sendiri, Tin Han. Ibu menghendaki kita bertanding untuk menguji ilmu, akan tetapi, Leng Chi, aku tidak mau bermusuhan denganmu bertanding menguji ilmu bukan berarti bermusuhan, Tin Han. Kita hanya melihat sampai di mana keunggulan masing-masing. Marilah, kehendak ibuku jangan dibantah. Tin Han berpikir. Kalau dia menolak, tentu nenek itu akan menjadi tidak senang hati. Nenek itu hanya ingin melihat kemajuan ilmu keluarga Chia, bukan bermaksud lain. Baiklah, harap engkau banyak mengalah, Leng Chi, katanya dan dia pun berdiri tegak di depan gadis itu. Mulailah awas seranganku, Tin Han Leng Chi sudah menerjang dan ternyata gerakan gadis ini cepat bukan main, juga tamparan tangan kirinya didahului angin pukulan yang kuat. Tin Han dan Biam kagum. Gadis ini lihat juga. Dia mengelak dan ketika gadis itu menyerang secara bertubi-tubi, semua serangan itu dapat dilakan dan ditangkis. Untuk menjaga agar dia jangan dikira mempermainkan, dia pun membalas dengan tamparan tangannya, tidak terlampau kuat dan tidak terlampau cepat sehingga dapat pula dilakan dan ditangkis gadis itu. Terjadilah pertandingan yang seru. Hal ini memang disengaja oleh Tin Han. Dia melawan hanya untuk mengimbangi tingkat kepandayan gadis itu sehingga seolah mereka itu memiliki tingkat yang sama. Padahal kalau dia menghendaki, tentu saja dia sudah dapat mengalahkan Leng Chi kurang dari 30 jurus. Kini lima orang laki-laki tinggi besar yang duduk di situ memandang kagum. Mereka adalah para pembantu utama dari Tetok Wibo, akan tetapi dibandingkan dengan putri ketua mereka, tingkat masih kalah tinggi. Dan pemuda itu ternyata mampu mengimbangi kepandayan nona mereka. Tetok Wibo sendiri memandang dengan wajah berseri. Penglimatannya yang tajam memberitahu kepadanya bahwa pemuda itu banyak mengalah dan ia percaya bahwa sebetulnya kepandayan Tin Han lebih tinggi dari tingkat putrinya. Setelah dua orang itu bertanding melewati 50 jurus, ia pun berseru, tahan serangan. Tin Han merasa lega hatinya dan dia melompat ke belakang. Leng Chi juga melompat ke belakang dan gadis ini memandang kepada ibunya dengan sinar mati bercahaya, penuh kegembiraan mendapatkan kenyataan bahwa Tin Han dapat mengimbanginya. Leng Chi, sekarang coba ilmu silatnya dengan menggunakan senjata kata Tetok Wibo kepada putrinya. Leng Chi kembali menghampiri Tin Han dan berkata, Tin Han, keluarkanlah senjatamu, atau kalau engkau tidak mempunyai, engkau boleh memakai senjata kami, tinggal pilih, katanya sambil menuding pada sebuah rak di sudut yang penuh dengan bermacam senjata. Tin Han mengambil buntalan pakaiannya dan mengeluarkan perkong kaim dari dalam buntalan pakaiannya. Ketika dia mencabut pedang itu, terdengar lima orang pembantu Tetok Wibo berdercak kagum. Tampak sinar kilat menyelaukan mati ketika pedang yang bersinar putih itu digerakkan. Leng Chi terkejut dan kagum sekali melihat pedang itu. Pedangnya sendiri adalah sebatang pedang pusaka, akan tetapi tidak mengeluarkan sinar kilat seperti yang berada di tangan Tin Han. Ia lalu mundur mengambil jarak dan berkata, Mari kita mulai, Tin Han, silakan, Leng Chi, aku sudah siap, jawab pemuda itu sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Lihat seranganku Leng Chi membentak dan mulai menyerang. Ternyata serangan pedangnya juga cepat dan dasyat sekali. Tin Han mengelak sampai tiga kali dan serangan keempat dari gadis itu dia tangkis dengan pedangnya. Terang api berpijar ketika dua pedang bertemu dan Leng Chi merasakan tangannya agar seimbang dengan tenaga gadis itu. Dia memang harus menang, akan tetapi meninggalkan kesan ramai atau seimbang agar tidak mendatangkan kecurigaan pada Tetok Wibo. Kemudian dia balas menyerang dan terjadilah perkelahian dengan pedang yang lebih seru daripada perkelahian dengan pedang yang lebih seru daripada perkelahian tangan kosong tadi. Tin Han sejak tadi mainkan ilmu silat ke keluarga Chia sehingga mampu menandingi Leng Chi dengan seimbang. Kini, setiap mengadu pedang Tin Han menambai sedikit tenaganya sehingga setiap kali pedang bertemu, Leng Chi terhuyung. Setelah pertandingan pedang berlangsung lima puluh jurus, beberapa kali Leng Chi terhuyung ke belakang. Cukup, tahan senjata teriak Tetok Wibo dengan wajah cerah. Tin Han melompat ke belakang dan Leng Chi juga menahan gerakan pedangnya. Bagus sekali. Engkau ternyata telah mampu menandingi ilmu silat dan ilmu pedang Leng Chi. Eh, Tin Han, berapa usiamu sekarang ditanya demikian, Tin Han tertegun, akan tetapi dia menjawab juga, 22 tahun, Leng Chi yang PWE, dan engkau belum menikah, belum bertunangan merah wajah Tin Han mendengar pertanyaan ini, akan tetapi terpaksa dia menjawab sambil menggeleng ke Pak Ia. Belum, bagus sekali. Kalian cocok satu dengan yang lain. Tingkat kepandayan kalian juga sebanding. Tin Han, aku ingin menjodohkan engkau dengan putriku Siao Leng Chi. Suara nenek itu demikian tegas dan mantap, seolah tidak dapat dibantah lagi, mengingatkan Tin Han akan watak neneknya. Leng Chi, pergi engkau membersihkan mukamu. Tin Han harus melihat wajah aslimu. Tanpa menjawab, Leng Chi lalu pergi dari situ setengah berlari. Tin Han segera membantah, akan tetapi, locian PWE akan tetapi apa? Apakah engkau menolak? Niatku, menjodohkanmu dengan Leng Chi? Walaupun hatinya membenarkan, Tin Han tidak berani terang-terangan menolak. Seorang locian PWE seperti nenek itu tentu amat keras hati, seperti juga neneknya dan dia akan mengalami banyak kesulitan kalau membuatnya marah atau kecewa. Bukan begitu, locian PWE. Akan tetapi bagaimana saya dapat memutuskan sendiri urusan perjodohan saya? Masih ada ayah dan ibu di sana, tanpa persetujuan mereka, mana berani aku mengikatkan diri? Aha, itu urusan mudah. Aku sendiri yang akan bicara dengan orang tuamu kelak. Hei, Leng Chi, engkau sudah membersihkan mukamu. Kesinilah, jangan main-main gadis itu muncul dan berdeguk juga rasa jantung Tin Han ketika dia melihat gadis itu. Sungguh cantik jelita dan manis sekali, melebih yang dia bayangkan semula. Akan tetapi hatinya yang sudah memiliki dan dimiliki Leng Chi tidak begitu mudah untuk jatuh cinta kepada gadis lain. Gadis itu memandang kepadanya dan dia pun balas memandang. Dua pandang matu bertemu, bertaut sejenak dan lengci lalu menundukan mukanya yang menjadi kemerah-merahan. Tin Han, urusan orang tuamu, biarlah aku yang akan bicara. Bagaimana dengan keadaan Nenek Chia sekarang? Aku mengenal baik nenekmu itu rasa duka menyelingap ke dalam hati Tin Han. Nenek telah meninggal dunia, locian PWE. Tetok Wibo terbelalak dan memukulkan tongkatnya ke atas lantai. Apa? Bagaimana orang seulat dia begitu mudah meninggal dunia? Apa yang menyebabkan kematiannya? Ia bertanding dengan Siang Kuan Bok dan terluka dalam yang parah lalu meninggal dunia. Siang Kuan Bok, si keparat busuk tiba-tiba tetok Wibo memaki. Pulau Naga itu pusat kekotoran dunia. Coba ceritakan mengapa Nenek Chia sampai bertanding melawan Siang Kuan Bok. Siang Kuan Bok dan kawan-kawannya datang memujuk Nenek untuk bersekongkol bersama dia menjadi antek mamcu. Akan tetapi Nenek tidak sedih dan menolak keras, lalu timbul perkelahian di antara mereka. Nenek terluka parah kemudian meninggal dunia, Bangsat. Bangsat menar Siang Kuan Bok. Dia juga hendak mempengaruhi aku, mempengaruhi Tetok Pang untuk bersekutu dan menjadi antek penjajah mancu. Akan tetapi aku pun tidak sedih. Kebetulan dalam memandang kami dan para perkumpulan Kang Ou untuk berkunjung ke Pulau Naga atas nama Ou Beng Cu. Beng Cu baru yang menjadi antek mancu itu tentu akan membujuk kami semua untuk menjadi antek mancu. Kami semua akan datang dan beramai-ramai menolak. Hendak kulihat, mereka akan dapat berbuat apa? Tin Han tertarik sekali. Kapan locian PWE hendak memimpin Anggauta ke Pulau Naga minggu depan dan kami semua akan pergi ke sana? Engkau, sebagai calon jodoh Leng Chi, harus ikut dan menjadi wakilku bersama Leng Chi, memperkuat lima orang wakilku ini. Perkenalkan, Tin Han, lima orang ini adalah para wakilku yang mempunyai kedudukan paling tinggi sesudah kami bertiga di Tetok Pang. Go KWI, perkenalkan. Ini Chia Tin Han. Kalian sudah melihat sendiri kehebatan ilmu silatnya, maka kalian harus menjadi pembantunya. Baik, KWI Bosawut mereka serentak, akan tetapi Tin Han yang kebetulan memandang kepada mereka bahwa lima pasang metu dibalik coreng-moreng membuka mereka itu mengeluarkan sinar tidak senang. Akan tetapi karena tidak ada alasan untuk mencurigai mereka, dia pun menganggap bahwa sinar metu mereka itu memang sudah seperti itu, dan tidak memperdulikan mereka lagi. Dia membayangkan bahwa inilah kesempatan amat baik baginya untuk memasuki Pulau Naga tanpa dikenal, karena dia dapat membaur dengan para anggau Tate Tok Pang dengan mencoreng-memoreng membukanya pula. Bagaimana, Tin Han? Engkau setuju bersama kami ke Pulau Naga? Di sana engkau berkesempatan untuk membalas kematian nenekmu dan aku akan membantumu, ah, tentu akan saja, locian PWE. Aku senang sekali, jawab Tin Han cepat-cepat. Mulai saat itu Tin Han tinggal bersama mereka sambil menanti datangannya saat berangkat ke Pulau Naga. Sore harinya, Tate Tok Wibo memanggilnya. Tin Han sedang bercakap-cakap dengan Leng Chi. Pergaulan antara mereka akrab dan Leng Chi ternyata seorang gadis yang lincah dan pandai bergaul. Mendapat parigilan Tate Tok Wibo mereka berdua lalu menghadap ke ruangan dalam di mana Tate Tok Wibo sedang duduk dihadap lima orang siansan Ngo KWI. Duduklah kalian, nenek itu menyambut. Tin Han dan Leng Chi, baru saja Ngo KWI memberi laporan bahwa ada rombongan pasukan pemerintah yang akan lewat di kaki bukit ini. Mereka mengawal dua buah peti terisi emas yang akan dikirim ke kota raja. Nah, ini kesempatan baik sekali. Jumlah mereka hanya lima puluh orang. Kalian harus dapat memimpin para anggauta untuk merampasnya baik, ibu. Jawab Leng Chi cepat dan dengan nada gembira. Bagaimana dengan engkau, Tin Han? Dan biarpun belurn pernah saya melakukan perampasan harta pasukan mancu, akan tetapi sekali ini saya akan membantu sekuat tenaga. Harta itu tentu mereka ambil dari rakyat jelata, jawab Tin Han. Bagus, sekarang kita atur siasatnya, kata Tate Tok Wibo yang segera mengatur siasat bersama lima orang siansan Ngo KWI. Dan ternyata Leng Chi juga lincah dan gagah sekali memberi usul-usulnya. Mereka akan menghadang barisan itu di kaki bukit sebelah selatan, di mana penuh dengan hutan-hutan lebar sehingga memudahkan mereka untuk melarikan diri kalau hal itu diperlukan. Akan tetapi mengingat bahwa para jurid itu hanya ada lima puluh orang, sedangkan anggauta Tate Tok Pang ada seratus orang lebih, rasanya mereka tidak perlu melarikan diri. Setelah berhasil merampas dua peti harta, dan memukul mundur pasukan yang mengawalnya, mereka harus mengundurkan diri sambil berpencar menjadi empat jurusan. Hal ini untuk membingungkan kalau nanti ada pasukan besar melakukan pengejaran OO, MCH, OO malam itu, serombongan pasukan pemerintah yang berkuda mengawal dua peti harta yang dimuat di dalam sebuah kereta, berhenti dan melewakan malam di sebuah dusun di kaki bukit. Mereka tidak tahu bahwa di antara orang-orang dusun yang menonton rombongan mereka terdapat beberapa orang anggauta Tate Tok Pang yang berpakaian sebagai petani biasa memperhatikan gerak-gerik. Mereka dan menghitung jumlah pasukan yang mengawal kereta yang berisi dua peti harta itu. Pada keesokan harinya, setelah matahari mulai menerangi tanah, rombongan pasukan berkuda itu melanjutkan perjalanan mereka, keluar dari dusun itu, menjadi tontonan penduduk dusun. Ketika berada di dusun, dua orang perwira yang memimpin pasukan itu bermalam di rumah kepala dusun. Kini, dua orang perwira itu dengan pakaian mereka yang mentereng, menunggang kuda di depan pasukannya, menuju ke timur. Matahari telah naik tinggi ketika mereka tiba di sebuah jalan yang sunyi, di kaki sebuah berukit yang penuh dengan hutan rimba. Dua orang perwira memberi isyarat agar anak buahnya waspada karena mereka menempuh jalan yang sunyi dan agaknya berbahaya. Baru saja dua orang perwira itu memberi isyarat kepada anak buahnya, tiba-tiba terdengar sorak-sorak dan dari empat penjuru bermunculan orang-orang yang mukanya dicoreng-moreng dan tangan mereka membawa senjata golok atau pedang. Awas, kepung dan lindungi kereta dua orang perwira itu memberi aba-aba dan lima puluh orang prajurit itu segera berloncatan turun dari atas kuda mereka dan membuat gerakan mengetung kereta barang. Hei, kalian yang berani menghadang. Kami adalah pasukan pemerintah yang sedang melakukan tugas perjalanan. Apakah kalian sudah bosan hidup berani mengganggu kami tinggalkan kereta berisi dua peti itu bentak lengci dengan suara dibesarkan seperti suara pria. Hei, berani kalian hendak merampok kami, pasukan dari kerajaan? Mundur dan jangan lanjutkan kalau kalian ingin selamat teriak pula komandan pasukan. Sam Sian Gou Kwei memberi aba-aba kepada anak buahnya. Serbu. Seratus orang lebih itu lalu mengeluarkan teriakan gemuruh dan menyerbu. Para prajurit menyambut mereka dan terjadi pertempuran yang berat sebelah. Para prajurit itu memang rata-rata memiliki kepandayan silat, akan tetapi demikianpun, apara anggauta tetokpang dan karena jumlah para anggauta perkumpulan itu dua kali lipat lebih banyak, sebentar saja pihak pasukan kerajaan terdesak hebat. Sian San Gou Kwei mengamuk. Dengan golok besar mereka yang tajam, mereka mengamuk dan membunuh banyak prajurit. Demikian pula lengci, dengan permainan pedangnya yang cepat dan indah, para pengeroyoknya berpelantingan. Tin Han sendiri segera lari ke arah kereta yang dilindungi belasan orang prajurit. Dengan tangan kosong dia merobohkan beberapa orang prajurit, melompat naik ke atas kereta, memukul roboh kusir kereta sehingga terjungkal ke bawah dan dia sudah menguasai kereta itu. Pertempuran hanya berlangsung sebentar saja. Para prajurit berjatuhan dan sisanya melarikan diri cerai-berai begitu melihat dua orang perwira pimpinan mereka telah roboh. Mundur. Berpencar lengci memberi aba-aba. Para anggauta tetokpang yang sebelumnya memang sudah diatur itu lalu melarikan diri ke jurusan yang sudah ditentukan kepada mereka masing-masing. Tin Han melarikan kereta barang itu ke arah utara, dan tiba-tiba lengci sudah melompat ke atas kereta dan duduk di sampingnya. Tin Han, kita berhasil baik syukurlah. Ada kawan kita yang tewas? Rasanya tidak ada. Hanya ada yang luka-luka dan mereka sudah dibawa lari teman-teman mereka. Kita berhasil baik sekali untuk meyakinkan hatinya, lengci masuk ke dalam kereta dan membuka dua peti itu. Isinya memang emas permata yang mahal. Hoyet, kita berhasil lengci kembali ke atas kereta di sebelah Tin Han dan saking gembiranya ia merangkul pemuda itu. Hampir saja Tin Han terguling oboh dari bangku tempat mengemudi dan dia hanya tersenyum. Saking girangnya gadis itu bersikap seperti anak kecil saja. Keberhasilan mereka itu disambut dengan pesta malam itu. Setelah itu, mereka membuat persiapan untuk berangkat ke Palau Naga. Tin Han ikut dan karena dia pun memakai coreng-moreng pada mukanya, tak seorang pun akan mengenali mukanya. Malam berikutnya, sebelum pemberangkatan, Tin Han berada di kamarnya dan jantungnya berdebar tegang kalau dia membayangkan bahwa dia akan menyusup ke Pulau Naga bersama orang-orang Tetopang. Dia akan dapat menyelidiki dan kalau mungkin menangkap orang yang telah memalsu sebagai Hek Tia Weng Hiong dan melakukan pembunuhan besar-besaran di kalangan para pendekar. Tiba-tiba dia tertegun. Pendengarannya yang tajam dapat menangkap pelangkah kaki yang ringan di luar kamarnya. Cepat dia berjingkat turun dan mengintai dari balik jendela. Seorang laki-laki tinggi besar melangkah menjauhi kamarnya. Suasana sudah sepi dan Tin Han merasa curiga. Dengan mempergunakan ginkangnya, dia bergerak tanpa menimbulkan suara, memayangi orang tinggi besar itu yang menghilang ke dalam sebuah di antara pondok-pondok bambu yang mengelilingi pondok induk tempat Tenggal Tetok Kui Bo dan Leng Chi. Dia cepat mendekati pondok itu dan menempelkan telinganya di luar jendela. Segera dia mendengar percakapan di sebelah dalam. Pemuda itu pun sudah tidur. Semua orang agaknya sudah tidur dan inilah kesempatan baik bagi kita, kata seorang yang diduga tentu orang yang baru saja meninggalkan kamarnya. T.W. Ako, sebaiknya kita turun tangan sekarang saja. Kita bunuh nenek tak tahu diri itu, juga si pemuda dan paksa Leng Chi menjadi istri T.W. Ako. Kita kuasai harta dan anak buah, dan kita terima uluran tangan O. Beng Chu untuk bekerja sama membantu pemerintah, kata orang kedua. Nenek itu sungguh mengemaskan terdengar kata-kata yang penuh kemarahan dan agaknya inilah suara T.W. Ako, kakak tertua. Sudah puluhan tahun aku membantunya dan ia tahu bahwa aku merindukan Leng Chi untuk menjadi istriku. Gadis itu kan bukan putri kandungnya, melainkan hanya anak angkat. Sampai setua ini aku belum menikah karena menunggu Leng Chi. Siapa kira sekarang dengan mudah saja diberikan kepada orang yang baru saja muncul. Jangan khawatir, kalau pemuda itu dan Leng Chi nanti tahu dan membantu nenek itu, kalian berempat cukup untuk menundukkan mereka. Bunuh pemuda itu akan tetapi jangan lukai Leng Chi. Adapun nenek itu, serahkan saja kepada aku. Dengan ilmu yang ku dapat pelajari dari O. Beng Chu, rasanya aku akan mampu mengalahkan dan membunuhnya setelah mendengar dengan baik, Tin. Han yang terkejut sekali itu lalu cepat meninggalkan pondok itu tanpa bersuara dan memasuki pondok besar tempat tinggal Tetok Wibu dan Leng Chi. Dia sudah tahu di mana kamar Leng Chi dan dia menghampiri jendela kamar gadis itu lalu mengetuk daun jendelanya dengan perlahan. Eh, siapa di situ terdengar suara Leng Chi? Agaknya gadis itu sudah turun dengan cepat dan bersikap waspada, tidak sembarangan membuka daun jendela. S-S-S-S-T-T-T, ini aku Tin Han. Bukalah jendelamu, aku ada urusan penting sekali denganmu. Leng Chi cepat membuka daun jendela itu tanpa menyalakan ilin. Cuaca remang-remang karena hanya mendapat penerangan dari luar pondok di mana tergantung sebuah lampu. Ada apa? Tin Han tanyanya heran. Leng Chi yang sudah percaya sepenuhnya kepada pemuda yang menawan hatinya itu, membalik untuk mengambil pedangnya kemudian meloncat keluar jendela dan tiba di luar kamar. Mari ikuti aku bisik Tin Han. Mereka berdua keluar dari pondok dan Tin Han mengajaknya mendekam dan mengintai. Sambil berbisik dia lalu menceritakan rencana Sian San Ngo Kwei untuk membunuh dia, Tetok Wibu dan menangkap Leng Chi. Selaka seru Leng Chi dengan muka berubah pucat. Bagaimana mereka dapat berhianat seperti itu? Aki Yei harus cepat memberitahu ibuku gadis itu lalu berlari menuju ke kamar Tetok Wibu dan menggedor pintu kamarnya. Eh, Leng Chi, ada apakah SSSTT, ibu? Ada bahaya mengancam. Sian San Ngo Kwei merencanakan membunuh ibu dan merampas kedudukan ketua. Tin Han yang mengabarkannya kepada ku, Hem, mereka berani, ya? Biarlah, engkau menanti di luar saja, Aku akan menghadapi dan menghajar mereka kalau mereka berani datang ke sini. Harap ibu berhati-hati, Pesan Leng Chi yang segera keluar kembali, Mengintai bersama Tin Han. Menjelang tengah malam, Lima sosok bayangan berkelebat di dalam pondok besar itu. Leng Chi sudah hampir melompat, Namun Tin Han memegang engannya belum waktunya, Kata pemuda itu. Lima orang itu kini sudah tiba di depan kamar Tetok Wibu. Selagi mereka hendak mencokel jendela, Terdengar seruan dari dalam kamar. Jaun pintuku tidak terkunci, Mengapa pakai cokel jendela? Lima orang itu terkejut dan mundur. Jaun pintu kamar itu terbuka dan nenek itu sudah berdiri di depan pintu Dengan senjata tongkat naga di tangannya. Kalian berlima hendak membunuhku dan merebut kedudukan? Pengkhianat kalian. Aku akan mengantar kalian ke neraka dengan tongkat ini setelah berkata demikian, Nenek itu menggerakkan tongkatnya dan menyerang orang tertua dari lima saudara itu. Giam Su, orang pertama itu, Segera menangkis dengan goloknya dan dia pun membalas dan berkelahilah kedua orang ini. Diam-diam Tetok Wibo terkejut karena mendapat kenyataan betapa Giam Su tidak seperti biasanya, Ilmu goloknya berubah hebat dan tenaganya juga kuat sekali. Dia dapat menduga bahwa bekas pembantunya ini tentu telah mempelajari ilmu silat golok dari orang lain. Akan tetapi nenek itu tidak menjadi gentar dan menyerangnya dengan dasyat. Ketika empat orang yang lain menggerakkan golok hendak mengeroyok terdengar bentakan nyaring, Pengkhianat-pengkhianat keparat dan Leng Chi sudah muncul dengan pedang di tangan, Langsung saja gadis ini menyerang empat orang itu. Serangannya disambut oleh dua orang pengeroyok, Dan yang dua orang lainnya langsung saja menerjang Tin Hon yang datang bersama Leng Chi. Giam Su, orang pertama dari Sian San Ngo Kwei, Baru-baru ini menerima pelajaran tambahan dari Ong Kuan Lok yang hendak menarik Tetok Pang menjadi sekutunya. Biarpun setelah mendapat petunjuk dari Ong Beng Cu ilmu silatnya maju pesat tetap saja dia masih kewalahan menghadapi tongkat naga di tangan nenek itu. Dia mulai terdesak mundur dan menggunakan golok besarnya hanya untuk menangkis saja. Dua orang yang mengeroyok Leng Chi berada dalam keadaan seimbang. Kalau mereka maju satu demi satu, mereka memang tidak akan mampu menandingi Leng Chi. Akan tetapi setelah mengeroyok dua, mereka dapat mengimbangi kekuatan Leng Chi. Namun Leng Chi yang sudah marah sekali mengamuk dan pedangnya menyambarnya-yambar dengan dasyatnya sehingga dua orang lawannya harus memutar golok mereka dengan cepat untuk melindungi tubuh mereka. Pertandingan antara Tin Hon dan dua orang pengeroyoknya yang paling tidak seimbang. Tin Hon hanya melawan dengan tangan kosong, akan tetapi baru belasan gebrakan saja dua orang itu telah terpelanting keras, yang seorang terkena tamparan tangan Tin Hon dan yang kedua terkena tendangannya. Melihat Leng Chi masih belum dapat merobohkan dua orang pengeroyoknya, Tin Hon meloncat ke depan dan sekali kakinya mencuat, bada seorang pengeroyok terkena tendangannya sehingga dia terjengkang dan terbanting keras. Yang seorang lagi menjadi panik dan sambaran pedang Leng Chi merobohkannya dengan tusukan yang mengenai pundak kanannya. Giam Su yang masih bertanding melawan Tetok Wibo, terkejut bukan main melihat semua kawannya roboh. Dia telah salah perhitungan. Kalau saja di situ tidak terdapat siat Tin Hon, boleh jadi rencananya akan berhasil. Akan tetapi. Ternyata pemuda itu menjadi batu sandungan yang besar dan tidak disangka-sangka. Dia menjadi nekat dan megerakan goloknya dengan cepat, mengamuk tanpa memperdulikan keselamatan dirinya. Sementara itu, para anak buah Tetok Pang berdatangan ketika mereka mendengar ribut-ribut itu dan mereka terheran-heran melihat Sian San Ngo KWI menyerang ketua mereka. Akan tetapi karena tidak mengerti akan duduknya persoalan, mereka tidak berani berkutip dan hanya menjadi penonton. Mampuslah teriak Tetok Wibo dan tiba-tiba tongkat naganya menyambar dasyat. Giam Su masih mencoba untuk menangkis dengan goloknya, namun goloknya terlepas dari pegangannya dan tongkat itu masih terus menyambar ke arah kepalanya. Prok tubuh Giam Su terpelanting dengan kepala retak dan dia tewas seketika. Nenek itu dengan metal liar dan galak masih memandang ke kanan-kiri. Melihat empat orang pembantu yang lain masih belum tewas walaupun sudah roboh, ia meloncat dan tongkatnya menyambar bertubi-tubi mengenai kepala empat orang itu dan tewaslah Sian San Ngo KWI dengan kepala retak. Melihat semua anggautannya sudah memenuhi tempat itu, Tetok Wibo lalu berseru, Lihatlah, lima orang ini berhianat dan hendak membunuhku, maka sebagai hukumannya mereka harus mampus. Agar menjadi pelajaran bagi yang lain, yang mempunyai hati untuk berhianat semua anggaut tak menjadi gentar dan mereka semua menjatuhkan diri berlutut menghadap nenek itu dan terdengar suara-suara menyangkal bahwa mereka hendak berhianat. Baik, aku percaya kepada kalian. Sekarang bawa mayat-mayat ini dan kuburkan sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada orang luar mengetahui tentang peristiwa memalukan ini para anggauta lalu menggotong lima mayat itu dan pergi meninggalkan kan pondok kayu, meninggalkan Tetok Wibo, Leng Chi dan Tin Hon. Tin Hon, engkau yang memberi tahu kepada Leng Chi tentang penghianatan ini. Jasamu cukup besar dan mulai sekarang, hanya engkau dan calon istrimu Leng Chi. Maaf, locian PWE. Sebelum ada persetujuan dari orang tua saya, harap locian PWE jangan menganggap saya sebagai calon suami Leng Chi, melainkan sebagai sahabat saja, hem, baiklah. Akan tetapi begitu aku menerima kesanggupan dan persetujuan kedua orang tuarnu kalian harus segera menikah. Ku ulangi lagi, mulai sekarang, hanya engkau dan Leng Chi yang menjadi pembantu utama dan wakilku. Mari kita berangkat secepatnya ke Pulau Naga, mereka semua berkemas dan membuat persiapan, Kemudian berangkatlah Tetok Wibo, Siau Leng Chi dan Cia Tin Hon, diikuti seratus orang lebih anggauta Tetok Pang. Para anggauta itu tidak ada yang menikah karena pernikahan dan membentuk keluarga dianggap suatu kelemahan bagi mereka. Kalau ada yang menikah, maka dia harus keluar dari perkumpulan itu. Karena tidak ada yang berkeluarga, hari itu mereka semua meninggalkan sarang mereka dari penda bukit itu yang ditinggalkan kosong sama sekali. Mereka membawa perbekalan secukupnya, dan kelebihan harta yang tidak dibawa, disembunyikan dalam guha yang tersembunyi, jauh di puncak bukit yang liar dan tak pernah didatangi manusia. Diam-diam Tin Hon merasa girang. Dia akan dapat masuk Pulau Naga dengan mudah dan karena Tetok Pang mengambil sikap menentang kehendak Ong Beng Cu, Maka dia merasa mendapatkan teman sehaluan OO, MCH, OO setelah mengangkat diri sendiri menjadi Beng Cu dan mengalahkan semua orang yang dicalonkan sebagai Beng Cu, Ong Kuan Lok lalu tinggal di Pulau Naga sebagai Beng Cu dan guunya sendiri, Siang Kuan Bok dijadikan wakil atau pembantu utamanya. Begitu dia menjadi Beng Cu, Ong Kuan Lok lalu mengambil kera hidup yang lain daripada para Beng Cu sebelumnya. Kalau para Beng Cu sebelumnya adalah pendekar yang tidak mau bergaul dengan golongan sesat, juga tidak sudi tunduk kepada kerajaan penjajah mancu, Beng Cu yang sekarang ini telah dibujuk oleh Panglima Tua Bung Kins untuk menjadi sekutu pemerintah. Dengan janji yang muluk-muluk, Ong Kuan Lok mau menjadi pembantu pemerintah untuk membasmi para pemberontak yang menamakan dirinya pejuang, kemudian membagi dunia Kang Ong menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang menentang kerajaan mancu. Mereka yang pro ditarik menjadi sekutu, sedangkan yang anti lalu dianggap musuh dan kalau perlu dihancurkan. Banyak sudah perkumpulan-perkumpulan yang dipimpin tokoh-tokoh sesat menyerahkan diri membantu Beng Cu setelah ketuanya dikalahkan dan ditundukan. Banyak pula perkumpulan yang dipimpin oleh pendekar yang bersih, dimusuhi karena tidak mau bersekutu. Setelah pengaruh dan kekuasaannya cukup besar, Ong Kuan Lok lalu mengirim undangan kepada perkumpulan-perkumpulan persilatan dan para tokoh dunia persilatan untuk mengadakan pertemuan di Pulau Naga, di mana dia sebagai Beng Cu akan mengumumkan pandangannya mengenal pergolakan yang ada. Dia tidak takut kalau-kalau para pendekar akan menyerangnya karena dia sudah mendapat persetujuan Panglima Cho Hakim. Wakil Panglima Tua Bung Kim So yang berjanji akan mengirim seribu orang para jurid untuk melindungi Pulau Naga pada saat pertemuan diadakan. Ong Kuan Lok merasa dirinya kuat karena dilindungi oleh sekelompok tokoh sesat yang lihai. Selain gurunya sendiri yang kini tingkat kepandainya sudah kalah tinggi dibandingkan dirinya, kelompok itu terdiri pula dari Tiantemo Ong, Kim Cu Semong yaitu Ketua Perkumpulan Kim Tok Pang di Liang Chu Kaki Bukit Losian San, Hek Bin Moko dan Shin Chiang Mokai, Mah Wan, Yao Seng Kun dan Bantok Moli, dan masih banyak tokoh sesat lain yang sudah menjadi kaki tangan Ong Beng Cu. Para tokoh itu tinggal di Pulau Naga bersama para anak buah mereka sehingga di Pulau Naga itu terdapat tidak kurang dari 300 anak buah yang kuat. Setiap beberapa hari sekali ada saja pembantunya yang datang membawa sekutu baru sehingga keadaan Pulau Naga menjadi semakin kuat. Pada suatu hari, Mah Wan, penyelidik yang paling rejin, datang menggadap Ong Kuan Lok dan melaporkan bahwa di pantai daratan terdapat kurang lebih 100 anak buah pekelian kau yang mengadakan pertemuan dengan para bajak laut Jepang. Mendengar ini, Ong Kuan Lok segera memanggil para pembantunya untuk berunding. Mengapa kita mesti mencampuri urusan mereka kata Tiantemo Ong kepada bekas muridnya itu? Mereka bukan dari golongan pendekar. Lebih baik kita diamkan saja dan tidak mencari bibit permusuhan dengan mereka, kalau begitu suhu berpikiran keliru. Kita sudah sepakat untuk membantu pemerintah dan kita mengetahui bahwa pekelian kau, biarpun bukan golongan pendekar, merupakan perkumpulan yang gigih menentang pemerintah mancu. Kalau kita biarkan saja mereka melewati daerah kita tanpa berbuat apa-apa, tentu dunia Kengowa akan menganggap kami bersekutu pula dengan gerombolan pekelian kau dan pemerintah juga akan mencurigai kami. Tidak, kami harus menyerang dan mengusir gerombolan pekelian kau dari daerah ini. Juga kalau kita menusuhi para bajak laut Jepang, kita akan mendapat simpati rakyat dan golongan pendekar sehingga lebih mudah memujuk mereka bekerja dengan kita untuk mendukung pemerintah mancu. Demikian Ong Kuan Lok berkata dan pendapat ini dibenarkan pula Oe Ha Siang Kuan Bok dan para tokoh lain. Demikianlah, pada hari itu juga Ong Kuan Lok sendiri memimpin 200 orang anggauta para perkumpulan yang sudah bergabung dengan pelu naga untuk menyerbu orang-orang pekelian kau yang mengadakan pertemuan dengan para bajak laut Jepang di pantai daratan itu. Penyerbuan dilakukan mendadak dan karena jumlah para penyerbu amat banyak, maka orang-orang pekelian kau dan para bajak laut Jepang dapat dihancurkan, para pemimpin mereka dibunuh dan sebagainan anak buahnya terbunuh dan sisanya melarikan diri cerai berai. Peristiwa ini segera terdengar oleh orang-orang bahwa gerombolan pekelian kau dan bajak laut Jepang dibasmi oleh orang-orang pulau naga dan sebentar saja dunia kangung juga mengetahuinya. Panglima Mou Kinsa juga mendengar dan Panglima Tua ini segera mengiring utusan ke Pulau Naga untuk menyampaikan penghargaannya. Juga banyak tokoh Kang Ong yang memuji tindakan Pulau Naga yang dipimpin Beng Cu Ong Kuan Lok ini. Hari undangan kita kepada semua golongan di dunia Kang Ong telah hampir tiba. Kalian semua ingatlah bahwa kita harus bersikap baik terhadap semua golongan, terutama terhadap golongan para pendekar. Tidak boleh memperlihatkan permusuhan terhadap mereka selama mereka menjadi tamu di sini demi menjaga nama baikku sebagai Beng Cu. Kelak mudah bagi kita untuk membereskan dan membasmi mereka yang benar-benar tidak mau bekerja sama, demikian Ong Kuan Lok memesan kepada para sekutunya. Hari yang ditentu kau dalam undangan Beng Cu baru itu pun tiba dan berbondong-bondong mulai berdatanganlah orang-orang Kang Ong dari segala golongan menuju ke Pulau Naga. Selain perkumpulan dan golongan sesat yang berdatangan, juga perkumpulan-perkumpulan atau partai bersikam pendekar berdatangan pula. Mereka yang mengirim wakil-wakilnya adalah dari Siaulimpai, Kunlunpai, Butongpai, Kongtongpai, Gobipai dan masih banyak lagi perkumpulan para pendekar yang menaruh perhatian karena undangan ini menyangkut pendirian mereka terhadap pemerintah Manchu. Ingkong Taesu sendiri datang dengan empat orang HWSO lain mewakili Siaulimpai, Ingyang Sengcu mewakili Kunlunpai diikuti empat orang Tus lainnya, dan para perkumpulan pendekar lainnya juga mengirim wakil-wakilnya. Di antara mereka yang tampak hadir terdapat Song Tian Liman tanpa lima besar pasukan Manchu yang telah mengundurkan diri, yang muncul seorang diri. Chiatin Song datang bersama Kwee Chiang dan Kwee Li Hwa sebagai rombongan dari Butongpai mengikuti tiga orang Tusu Butongpai yang menjadi guru Kwee Chiang. Dalam rombongan Siaulimpai terdapat pula Tiohwi San murid Ingkong Taesu bersama Lui Cheng murid Riantok Bu Kiat Seng. Berdatangan pula sisa keluarga Chia, yaitu Chia Kun dan istrinya, Chia Ho dan Chia Bok. Mereka saling berjumpa ketika hendak menyeberangi lautan menuju Pulau Naga dan datang bersama. Tin Hon dengan muka coreng-moreng tidak dikenal oleh keluarganya sendiri, apalagi dia datang bersama rombongan besar dari Tetok Pang yang berjumlah seratus orang lebih dengan coreng-moreng-mumukanya kecuali pemimpinnya yaitu Tetok Kwee Bo. Namun dari penyamarannya ini Tin Hon dapat mengenal mereka yang datang menghadiri pertemuan di Pulau Naga itu. Dengan jantung berdebar girang dan tegang ia melihat pulau Li Chin yang datang seorang diri. Tin Hon kagum akan keberanian Li Chin datang di sarang harimau itu, seorang diri saja. Kekasihnya itu benar-benar seorang wanita gagah perkasa yang tidak gentar menghadapi apapun juga. Hanya dia yang tahu bahwa kedatangan Li Chin, juga Tian Li, bukan semata metu karena ingin mendengar tentang pendapat Beng Cu mengenai hubungannya dengan pemerintah Man Cu, akan tetapi terutama sekali untuk menyelidiki siapa pelaku pembunuhan terhadap para hosio-siao limpai dan tusukun lunpai yang menyamar sebagai dirinya. Para tamu yang datang sehari di muka itu mendapatkan rumah pondok di luar perkampungan para anggautak Pulau Naga, di pantai, untuk melewakan malam. Di situ, berjajar telah dibangun ruang-rumah pondok di pantai yang terbuat daripada bambu untuk menampung para tamu yang datang sebelum hari pertemuan di buka. Tin Hon dam diam meninggalkan rombongannya dan seorang diri dia pergi ke pantai yang sepi, jauh dari perumahan para tamu. Hari telah menjelang senja, sinar merah matahari yang hendak tenggelam di ufuk barat itu mulai membakar langit. Matahari sendiri sudah merupakan bola merah yang besar mengambang di permukaan laut sebelah barat. Dia berada di ujung utarat pulau itu. Tiba-tiba dia mendengar suara pekek yang tidak asing lagi baginya. Ketika dia menengadah, dia melihat seekor burung Raja Wali hitam terbang melayang di atas kepalanya. Hek Tiawko serunya girang ketika mengenal burung Raja Wali hitam yang pernah menjadi temannya bermain dan bermain silat. Burung itu mendengar seruannya dan menyambar turun. Tin Hon melihat betapa seorang kakek berambut dan berjenggot putih menunggangi burung Raja Wali itu, jenggot dan rambutnya berkibar seperti bendera putih. Suhu serunya, akan tetapi burung Raja Wali sudah niang ulur kukunya dan mencengkeram punggung bajunya dan membawanya terbang tinggi. Karena sudah mengenal burung itu, Tin Hon tidak merasa takut dibawa terbang seperti itu. Burung itu ternyata terbang ke sebuah pulau lain yang tidak begitu jauh dari pulau naga, sebuah pulau kecil saja yang tidak berpenghuni. Bahkan binatang yang mau singgah di pulau itu hanya burung laut karena tanah pada dan batu karang yang keras dari pulau itu hanya menghasilkan tumbuh-tumbuhan laut yang tidak ada gunanya bagi binatang. Raja Wali hitam menurunkan Tin Hon perlahan di atas pulau itu dan Tai Kek Chin Jin juga melompat turun dari punggung Raja Wali hitam. Tin Hon cepat maju berlutut di depan kakek Tai Kek Chin Jin dan memberi hormat. Apakah suhu dalam keadaan sehat saja selama ini siapanya? Akan tetapi kakek itu langsung menegurnya. Tin Hon, apa yang ku dengar selama ini? Aku mendengar bahwa engkau sebagai Hek Tiau Weng Hiong telah membunuhi belasan orang HWSO Syaulimai dan Tusukum Lumpai. Aku tidak dapat tinggal diam saja atas perbuatanmu yang jahat itu Tin Hon tersenyum. Kiranya berita itu sudah sampai pula ke telinga suhu? Betapa hebat tersiarnya. Suhu, sesungguhnya karena ada berita itulah maka Teocu sampai ke pulau naga, menyamar sebagai anggau tate topang. Untuk melakukan penyelidikan. Teocu sama sekali tidak melakukan itu, suhu, akan tetapi ada orang lain yang menyamar sebagai Hek Tiau Weng Hiong melakukan semua itu untuk mengadu domba, hem, bagaimana pula ini? Mengapa terjadi hal seperti itu? Siapa dia yang menyamar dan memburukan namamu sebagai Hek Tiau Weng Hiong? Siapa dia sesungguhnya belum dapat Teocu ketahui, suhu. Akan tetapi mengingat bahwa orang-orang yang memusuhi Teocu juga memusuhi Siaw Limpai dan Kun Limpai datang dari pulau naga, maka Teocu merasa yakin bahwa penjahat itu tentu bersembunyi di sana. Ada yang Teocu curigai, yaitu Beng Cuau Kuan Lok sendiri. Akan tetapi karena lengannya buntung sebelah kiri, agaknya bukan dia yang menyamar sebagai Hek Tiau Weng Hiong. Biarpun demikian, dia tentu tahu siapa orangnya, mungkin seorang di antara kaki tangannya, dan orang-orang dunia Keng Owo itu sekarang berkumpul di pulau naga, ada keperluan apakah semua ini ulah Beng Cuau yang baru yang bernama Owo Kuan Lok itu, suhu. Setelah menjadi Beng Cu, dia mengambil sikap bersahabat dengan pemerintah Man Cu dan menentang para pendekar yang memusuhi penjajah. Padahal ketika dia pertama kali diangkat menjadi Beng Cu, dia menyatakan bahwa penjajah adalah musuh kita semua. Dan dia membujuk para tokoh Keng Owo golongan sesat untuk bekerjasama dengan dia membantu pemerintah penjajah untuk membasmi para pendekar patriot dan membujuk dunia Keng Owo untuk membela pemerintah Man Cu. Sekarang dia mengundang semua orang Keng Owo untuk datang ke pulau naga dan bicara tentang sikap terhadap pemerintah Man Cu itu, Sian Chai. Aku sudah terlalu tua untuk mencampuri urusan dunia. Aku sengaja mencarimu untuk bertanya tentang sepak terjang Hek Tia Weng Hiong yang namanya menjadi demikian tercelak. Tidak taunya ada orang yang sengaja memburukan nama itu. Engkau harus bertindak, jangan sampai nama Raja Wali Hitam menjadi kotor. Engkau harus memancing agar Raja Wali Hitam yang palsu muncul. Baik, Suhu. Memang kedatangan Teo Chu ke pulau ini justru untuk mencari orang itu dan membersihkan nama Tei E Chu sebagai Hek Tia Weng Hiong. Akan tetapi untuk itu, Teo Chu mohon dapat diberi pinjam Hek Tia Weng Hiong untuk membantu Teo Chu. Baiklah, aku akan beristirahat di pulau kecil ini selama tiga hari, sampai engkau berhasil menelanjangi orang yang memburukan nama Hek Tia Weng Hiong. Terima kasih, Suhu. Teo Chu mohon pamit, pergilah, akan tetapi ingatlah, jangan sampai engkau terjerumus menjadi pembantu penjajah mancu, walaupun untuk berjuang menumbangkan pemerintah penjajah sekarang belum tiba saatnya. Kalau saatnya belum tiba, walaupun engkau berusaha juga tidak akan berhasil. Masih harus ditunggu beberapa puluh tahun lagi sampai kesadaran dan semangat rakyat benar-benar matang untuk mengadakan perjuangan mengusir penjajah dari tanah air, Teo Chu akan selalu mengingat akan semua nasihat Suhu, kata Tin Hon yang segera memberi hormat dan dia menghampiri Hek Tia Weng Hiong yang mendekam tidak jauh dari situ. Hek Tia Weng Hiong, sekali ini aku mengharapkan bantuanmu, kata Tin Hon sambil merangkul leher burung itu. Agaknya coreng-moreng di muka Tin Hon tidak membuat burung itu asing bagi dirinya dan masih mengenalnya dengan baik. Burung itu mengangguk-anggukan kepalanya, seorang hendak menyatakan setuju. Sekarang terbangkan aku kembali ke Pulau Naga, turunkan di tempat yang sunyi di mana engkau membawaku tadi, Tin Hon segera melompat ke punggung Raja Wali itu. Akan tetapi Raja Wali itu hanya berdiri dan tidak mau terbang, memandang ke arah Tai Kek Chin Jin. Kakek itu tersenyum dan berkata, engkau boleh pergi membantu Tin Hon, Hek Tia Weng Hiong, kata kakek itu dan setelah mendengar persetujuan kakek itu, barulah burung Raja Wali itu mengembangkan sayapnya dan mengejot kedua kakinya lalu terbang ke atas dengan cepat sekali. Burung itu menukik turun ke arah Pulau Naga dan tak lama kemudian Tin Hon sudah tiba di tempat di mana tadi dia dibawa terbang. Dia melompat turun dari punggung Raja Wali, merangkul lehernya seperti dulu ketika dia masih tinggal bersama Tai Kek Chin Jin dan burung ini, dan berkata, terima kasih, Hek Tiawoko. Sekarang harap engkau tunggu aku di tempat ini dan jangan tinggalkan tempat ini sebelum aku datang menjemputmu. Setelah berkata demikian, dengan keyakinan bahwa burung itu mengerti akan maksud kata-katanya, Tin Hon lalu melompat dan meninggalkan burung Raja Wali itu. Tin Hon mencari-cari dan akhirnya dia dapat menemukan di mana Li Chin tinggal. Malam telah tiba dan di pondok-pondok para tamu telah digantungi lampu penerangan. Ternyata Li Chin menempati sebuah pondok kecil seorang diri saja dan dia menghampiri daun jendela pondok itu dan mengetuknya perlahan. Siapa terdengar bentakan dari dalam pondok? Aku Chia Tin Hon, Chin Moi. Bukalah pintu pondokmu dan keluarlah, aku menantimu di luar dan ingin membicarakan urusan penting sekali denganmu, Hening Sejenak. Li Chin yang mendengar suara Tin Hon ini terkejut dan juga berdebar jantungnya. Sejak kedatangannya tadi ia memasang net mencari-cari adanya Tin Hon, akan tetapi dengan hati kecewa ia tidak mendapatkan orang yang dicari. Ia ikut datang ke Pulau Naga karena hampir yakin bahwa penyerang ibunya yang menyamar sebagai Hek Tiau Weng Hiong tentulah orang dari Pulau Naga. Maka, menggunakan kesempatan selagi para tokoh Kang Ong berkunjung ke Pulau Naga, darah ini pun bertekad untuk memasuki Pulau Naga dan mengadakan penyelidikan. Dia telah bersikap menuduh, bahkan menghina dan menyeret-nyeret Tin Hon yang dianggapnya telah menyerang ibunya. Akan tetapi setelah bertemu dengan Tian Li dan mendengar keterangan pemuda perkasa itu, ia pun menyadari bahwa besar kemungkinannya Tin Hon di fitnah, penyamarannya sebagai Hek Tiau Weng Hiong dipergunakan orang untuk mengadu domba dan merusak nama baik Hek Tiau Weng Hiong. Kini ia harus membantu Tin Hon untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya. Ketika mendengar suara lirik kekasihnya itu, Li Chin agak gemetar karena tegangnya. Ia cepat meniup padam lilin di atas meja, lalu berindap keluar dan membuka daun pintu, lalu keluar dari pondok itu. Ia melihat bayangan orang berkelebat dan bayangan itu berdiri di bawah lampu gantung di luar pondok. Ia terkejut bukan main melihat muka yang dicoreng-moreng itu. Ia tahu bahwa muka yang dicoreng-moreng itu merupakan tanda sebagai anggauta tetopang yang datang siang tadi dengan jumlah anggauta lebih dari seratus orang. Karena curiga ia berhenti melangkah dan memandang tajam. Chin Moi, apakah engkau tidak mengenali aku? Aku adalah Tin Hon, kata Tin Hon sambil menghampiri Li Chin. Dari suaranya Li Chin yakin bahwa ia benar berhadapan dengan Tin Hon. Mari ikuti aku. Kita bicara di tempat yang aman, kata pula Tin Hon sambil berlari meninggalkan tempat Li Chin mengikutinya dengan perasaan heran. Kiranya Tin Hon dapat menyamar sebagai anggauta tetopang, pantas saja ia mencari-cari siang tadi tanpa hasil. Tin Hon berhenti di pantai laut yang sunyi. Li Chin menghampirinya. Ada apakah engkau memanggilku? Tanya Li Chin. Suaranya masih kaku karena ia masih merasa sungkan, mengingat akan perlakuannya terhadap Tin Hon beberapa waktu yang lalu. Chin Moi, maukah engkau membantu aku untuk menangkap orang yang menyamar sebagai Hek Tiao Weng Hiong dan melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, juga telah menyerang dan melukai ibumu? Hem, tentu saja. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Li Chin, kekakuannya agak berkurang. Menurut dugaanku, yang mengetahui akan rahasia itu hanyalah Beng Chuo Kuan Lok. Dia sendiri yang menyamar sebagai Hek Tiao Weng Hiong palsu, atau kalau bukan dia, tentu seorang di antara anak buahnya, segala kemungkinan bisa terjadi. Lalu bagaimana aku minta kepadamu untuk menemuinya besok pagi-pagi benar sebelum pertemuan dimulai dan engkau katakan kepadanya bahwa engkau sudah tahu akan semua rahasianya, akan pembunuhan terhadap orang-orang Syao Lim Pai dan Kun Lun Pai dan katakan bahwa engkau akan membuka rahasia itu dalam pertemuan nanti. Hem, apa artinya kata-kataku seperti itu kepadanya? Apa gunanya untuk memancing keluarnya Hek Tiao Weng Hiong palsu? Kalau dia mendengar ancamanmu tentu dia akan merasa khawatir sekali dan mungkin saja, hal ini yang menjadi harapanku, dia akan berusaha untuk melenyapkan atau membunuhmu sebelum pertemuan dibuka. Dan yang paling tepat, untuk melakukan hal itu tentu Hek Tiao Weng Hiong yang palsu akan muncul agar kembali kesalahan dijatuhkan kepadaku. Tapi, tapi, aku yakin engkau tidak takut dan mampu menandinginya kalau dia muncul, dan aku akan berada tak jauh dari situ untuk membantu. Bagaimana Chin Moi, masih maukah engkau membantuku menangkap penjahat yang ingin memisahkan kita itu dalam suara Tin Hon terkandung permohonan dan hati licin tergerak? Tentu saja ia mau melakukan apa yang diminta pemuda itu. Bagaimanapun juga, ia semakin yakin bahwa apa yang ia tuduhkan atas diri Tin Hon tidaklah benar, bahwa memang ada orang yang memasukkan samarannya kemudian menyerang ibunya. Ia pun mempunyai kepentingan untuk mengetahui orang itu. Kalau Hek Tiao Weng Hiong benar-benar muncul, yaitu Hek Tiao Weng Hiong yang palsu, ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membalas perbuatan penjahat itu terhadap ibunya. Baiklah, Hanko. Akanku lakukan apa yang engkau pesan. Mudah-mudahan berhasil, Tin Hon merasa girang sekali, terutama melihat sikap gadis itu yang sudah lunak terhadap dirinya. Terima kasih atas kepercayaanmu kepadaku, Tin Moi. Akanku buktikan bahwa kepercayaanmu kepadaku itu tidak sia-sia. Nah, sekarang kita berpisah dulu. Selamat malam. Pemuda itu lalu berkelebat lenyap dalam kegelapan malam dan licin juga kembali ke pondok kecilnya. Setelah menemui licin dan mendapat persetujuan gadis itu untuk memancing keluar Hek Tiao Weng Hiong yang palsu, Tin Hon lalu berkunjung ke perkemahan para utusan Siao Lim Pai dan Kun Lun Pai. Kebetulan pondok-pondok yang ditinggali kedua utusan ini berdekatan dan ketika dia mengunjungi In Kong Tai Su, Im Yang Seng Chu juga berada di situ sedang bercakap-cakap dengan ketua Siao Lim Pai di KWI Chu itu. In Kong Tai Su yang pernah bertemu dengan Tin Hon dan pernah pula bertanding dengannya karena mengira Tin Hon adalah Hek Tiao Weng Hiong yang membunuh belasan orang anak buahnya, cepat bangkit berdiri menyambut. Omi Tauhut, engkau juga sudah berada di sini, Tia Si Chu? Bagaimana, apakah Heng Ka sudah memperoleh jejak pembunuh itu In Kong Tai Su mengenal Tin Hon yang kini sudah menghapus coreng-moreng dari mukanya? Kabar baik, Lo Su Hu. Akan tetapi saya mengharapkan bantuan Lo Su Hu agar pembunuh jahat itu dapat tertangkap atau setidaknya dapat diketahui bahwa orangnya bukanlah saya, Omi Tauhut. Tentu saja kami suka membantu. Bukankah begitu, Tiu Ye Wu In Kong Tai Su menoleh kepada In Yang Seng Chu? Sian Tai, urusan apakah yang kalian bicarakan ini? Pinca belum dapat menangkapnya, Tiu Ye Wu. Tia Si Chu, perkenalkan pemuda ini adalah Tia Tin Hon, si Tia In Yang Seng Chu berseru sambil memandang tajam wajah Tin Hon. Benar, dialah Hek Tia Weng Hiong, In Yang Seng Chu melompat bangun dengan alis berkerut. Omi Tauhut, tenanglah, Tiu Ye Wu. Tia Si Chu ini adalah Hek Tia Weng Hiong yang tulen, sedangkan yang telah membunuhi para murid kita itu adalah Hek Tia Weng Hiong yang palsu. Tia Si Chu ini tadinya pun hendak kami tawan, akan tetapi atas usul mantan Panglima Song Tian. Li, kami setuju melepaskannya lagi dengan perjanjian bahwa dia akan sanggup menangkap Hek Tia Weng Hiong yang palsu itu dalam dua bulan. Sekarang sudah hampir lewat satu bulan dan menurut keterangannya tadi, dia sudah hampir dapat menangkap pembunuh itu. Nah, Tia Si Chu, sekarang jelaskan duduk perkaranya dan bagaimana engkau mengatakan bahwa engkau akan dapat menangkap penjahat itu dengan bantuan kami. Begini, Lo Su Hu. Saya telah melakukan penyelidikan dan yakin bahwa orang palsu itu berada di Pulau Naga ini. Saya telah minta bantuan Nona So Li Chin untuk memancingnya keluar. Kalau usahanya itu berhasil, besok pagi-pagi dia tentu akan keluar untuk membunuh Nona So Li Chin. Nah, pada saat itulah saya mengharap agar Tsu Su Hu beserta para Tsu Hu lain muncul dan melihat sendiri siapa adanya Hek Tia Weng Hiong yang palsu itu dengan menangkapnya. Sian Chai, bagus sekali kalau begitu. Pin Sog juga ingin turut menangkap penjahat itu besok pagi-pagi. Di mana kami semua harus bersiap siaga itu baik sekali, semakin banyak yang menyaksikan semakin baik. Menurut perkiraan saya, penjahat itu akan muncul di dekat pondok kecil yang menjadi tempat tinggal Nona So Li Chin. Sebaiknya kalau kita bersembunyi dan mengintai dekat pondok yang ditinggali Nona So, semua menyatakan sepakat, bahkan Im yang sencu hendak mengabari para Tsu Bu Tong Pai untuk ikut menyaksikan dan menangkap penjahat yang telah banyak melakukan perembunuhan itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Li Chin pergi ke rumah induk di mana tinggal keluarga Siang Kuan Gok dan juga Ong Kuan Lok. Secara kebetulan sekali ia melihat Kuan Lok sedang berjalan seorang diri di Taman Bungadi. Samping rumah induk dan bergegasia menghampiri pemuda itu. Eh, Nona So Li Chin, kiranya engkau juga sudah berada di sini? Sungguh pertemuan yang menyenangkan sekali, kata Ong Kuan Lok sambil memandang tajam. Dalam hatinya timbul kebencian yang besar. Nona di depannya ini telah menjadi musuh besar guru-gurunya, dan bahkan telah membuntungi lengan kirinya. Aku mendapat kesempatan untuk membalas budi kebaikanmu kata-kata terakhir ini tentu saja mengandung sindiran, bukan membalas budi melainkan membalas dendam. Dia akan membalas dendam secara berlipat ganda, akan mempermainkan dan menghina gadis itu habis-habisan lebih dulu sebelum menyiksa dan membunuhnya. Hem, aku juga menyesal mengapa dukti aku tidak memenggal lehermu, hanya memenggal lengan kirimu. Orang macam engkau ini layak seratus kali mati. Ong Kuan Lok, jangan dikira aku tidak tahu akan semua rahasia busukmu. Engkau menyamar sebagai orang lain untuk membunuhi banyak orang. Akan tetapi aku sudah mengetahui rahasiamu, dapat pula membuktikan dan tunggulah, nanti akan kubongkar semua rahasiamu itu di depan para locian PWE dari Siao Lim Pai dan Kun Lumpai. Setelah berkata demikian, Li Qin membalikan diri dan tanpa memberi kesempatan kepada orang itu untuk menjawab ia sudah berlari cepat kembali ke pondoknya. Ong Kuan Lok tertegun mendengar ucapan ini dan wajahnya berubah pucat. Dia lari memasuki rumah dan mengambil sepasang pedang yang diselipkan ke punggungnya. Tak lama kemudaran dia sudah keluar lagi dengan pakaian serbah hitam dan sehelai kain sutra hitam menutupi mukanya hanya memperlihatkan dua lubang meta. Gerakannya cepat sekali ketika dia keluar dari rumah itu melalui pintu samping. Pagi itu masih sunyi dan tidak. Ada orang yang melihat dia keluar dalam pakaian sebagai Hek Tia Weng Hiong itu. Dia mengambil keputusan untuk membunuh So Li Qin sebelum gadis itu membongkar rahasianya dan untuk melakukan pembunuhan itu, sebaiknya dia menyamar sebagai Hek Tia Weng Hiong sehingga kalau ada yang melihatnya, maka akan menjadi saksi bahwa pembunuhnya adalah Hek Tia Weng Hiong. Li Qin yang berlari menuju pondoknya, sengaja tidak masuk ke dalam pondok. Ia berdiri di belakang pondok itu, di mana terdapat sebuah taman bunga. Ia berdiri termenung seperti memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ia mendengar desir angin dan tiga batang pisau terbang bergagang hitam menyambar ke arah paha, perut dan dadanya. Serangan mendadak dengan senjata rahasia itu amat berbahaya karena datangnya cepat seperti anak panah. Namun, sejak tadi Li Qin telah waspada karena maklum bahwa kemungkinan besar Roao Kuan Lo akan muncul dan menyerangnya seperti yang diperhitungkan oleh Sia Tin Hiong. Begitu mendengar desir senjata pisau terbang itu dan melihat tiga sinar menyambar ke arahnya, tubuhnya sudah melompat jauh ke samping sehingga tiga batang pisau itu terbang lewat di sisi tubuhnya. Hek Tia Weng Hiong yang melepaskan senjata rahasia namun gagal itu lalu melompat dan menerjang Li Qin dengan sepasang pedangnya. Melihat betapa orang berkedok hitam itu menggunakan sepasang pedang, Li Qin terkejut. Kalau begitu orang itu bukan Kuan Lo, pikirnya. Sudah jelas bahwa Kuan Lo hanya memiliki sebelah tangan kanan saja, bagaimana mungkin kini memainkan siang kiam sepasang pedang? Akan tetapi ia tidak mau memusingkan kepalanya dengan hal ini. Serangan sepasang pedang itu dasyat sekali, maka ia pun cepat melolos angcoa kiam dari pinggangnya dan begitu ia memutar angcoa kiam, tampak sinar merah. Bergulung-gulung menyambut sepasang pedang yang dimainkan Hek Tia Weng Hiong. Terjadilah perkelahian pedang yang amat seru dan seimbang. Pada saat itu, bermunculanlah para HWS Losiao Lim Pai, para Tusukun Lun Pai Din Bu Tong Pai. Terima kasih telah menonton!